assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi jadi setelah tadi si ngehe bikin konten tour khas langsung tercep banget dia sekarang gantian ini konten gue ini kita udah bikin konten lu bikin konten ini 2 queen aja belum dateng ya ngakanya biasa sob gimana ya namanya itu yang bikin yo masih lagu sama email tuh itu engga ga ga jangan ntar gue dibom lagi sob emang dibomnya apa kemaren soalnya gue mau jemput dia telat makanya kemaren di grup dibahas warreno gaysa udah datengnya malem jam 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 iya gua bilang subuh emang janjian dari subuh kan speak doang sih engga janjiannya jam 10 lu kenapa ada janji sama cewek lain? kagak anj** macet jalanan lu macet masa bisa 2-3 jam? engga simak tupang sob janjiannya jam 11 gue nyampe setengah 12 oke lah setengah jam doang emang cewek suka gitu sob ya dilebih-lebihin ya emang gue sebenernya bilang katanya ya jam 10 juga aku bisa nyampe situ eh jangan-jangan buru-buru aku kan mau cantik dulu katanya iya elau dandan dulu yaudah patokan gue kan berarti jam 11 kan yaudah gue jam 11 eh ternyata pas sampe sono dia udah jam 10 katanya iya udah siap terus cici sama kira bilang itu tuh udah bulak balik terus dari tadi kenapa? iya tau gak sih kak nungguin kak dari jam berapa aku bilang itu? dari jam 10 kak moong suwer udah bulak balik ini mana sih? udah siap-siap emang gue liat sih tasnya semua udah di depan udah siap emang mau cewek serba salah gitu siap ya itu dia makanya gue jadi ngerasa gak enak kita mau dateng jam 10 dia bilang jangan kecepetan mau dandan dulu gira dateng telat di omelin telat dikit ga omelin bilangnya nungguya dari jam 10 blan sekalian aja dari emang lo kalo mau married harus sabar-sabar nerima begitu sob sabar banget sob sabar banget sob tapi gue selalu inget gitu kalo pasal 1 cewek selalu benar iya kalo pasal 2 cewek salah balik ke pasal 1 balik ke pasal 1 iya kan pasal 3 ya kan apapun yang terjadi pasal 1 lagi ini nungguin berdua pada mau swipe dulu ya iya pada mau swipe jadi lu tadi swipe udah alhamdulillah positif ya kan aku sampe kampe teman ya positif kan jadi soal tadi terus si menel tadi bilang mana wih gua sampe gua bawa kan itu ane mana ya apanya kertasnya bukan iya kertasnya sama ininya gua bawa juga apa namanya ee itunya apain namanya alatnya tuh kok kok lu dibawa alatnya lu iya gua ambil aja mba ini gua siap juga gitu gitu kan kalo ngeprint ketemu ini ga merugi banget lu iya engga soalnya kan kalo ngeprint kan harus nunggu setengah jam sob oh gitu iya kan yang di ini gua tadi di klinik bini gua sih cepet langsung 10 menit ga nyampe dikirimin oh gitu engga ini yang online oh dia ga bisa dia mau ngeprint katanya nunggunya lama kan gua tadi udah buru-buru iya 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 disuruh jam 11 sama bapak nih tau nya gua nya jam 11 kurang ya kan gua nyampe ini udah gua telat-elatin anjir dia juga nih aduh sorry sob gapapa sob setengahnya gua ngerasain sob apa yang email rasain ooooooo nyambungnya kesitu lagi jihihi ooo guys anjir iya oke sob kegiatan gimana sob gitu udah terakhir ketemu di trans itu udah 56 bulan ya iya 56 bulan ya kegiatan masih tetep sama masih syuting masih jalan syuting apa aja sekarang sob kemarin baru selesai itu kian santang oh radian kian santang iya sempet masuk tuh udah selesai ya tapi udah udah maksudnya sinetronnya udah bungkus apa elunya perannya udah mati apa gimana engga pas bungkus juga emang emang udah habis bungkus juga pas bungkus yaudah selesai gitu radian kian santang tuh panjang juga sob ya panjang sob itu sampe 750 hah serius udah 750 episode iya kata ini ada mau season selanjutnya insyaallah doain lagi gila kalo ada waktu dan rezekinya ngomongin radian kian santang sebenernya itu kolosal berarti rating masih cakep juga tuh sob hah ratingnya masih oke juga ya bagus bagus maksud gua kolosal berarti masih oke ya masih soalnya makin banyak oh iya serius makin banyak orang sekarang si revy gue liat tutur tinular juga ya iya iya siapa balik kayak dulu lagi tapi banyak sob sayang banget sih ya masanya ga ilang sob itu hah ga bakal ilang ya apalagi di daerah ya sob ya iya masih banyak dinanti tontonnya masing masingnya mungkin bapak kapan kapan untuk pake jubah jubah tadi hahaha gua belum pernah sob eh gua pernah coba aja satu dua episode doang terus pernah lu anjir iya kan sama lu juga kan iya mau gue kita di eh bukan belum sodong tuh sob gua sebelum dinas sodong Makarsari Makarsari apa ya dia pake rambut rambut gua inget banget gua udah merulan udah merulan iya kan yang sama minak jingga itu kan iya yang kita jam berapa tuh satu pagi main petasan iya anjir hahaha kacut ya itu doang gua tapi emang menuju pas kolosal gua keluar iya ya sebelum pindah sodong cape sob kolosal parah ya itu sodong belum sempet berarti belum sempet gua ke sodong karena emang gua 2011 udahan oh iya 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 bener kontrak abis udah mulai kolosal kolosal tapi belum yang sodong ya baru iya baru di Makarsari iya baru di Makarsari doang iya iya jadi Makarsari sekarang tuh udah gaada sob ya udah gaada sob ya udah gaada sob udah gaada lah gua ngeliatin sempet di youtube random gitu ya ada kayak orang fans genta gitu ke sodong ngevideoin nih lu lokasi dulu genta buwana viewsnya gede juga loh gede sob gede sob gua bilang anjir masa kita tuh maksud gua nih orang main nggak ngapa-ngapain jadi viewsnya bagus loh iya makanya lu bikin dong sono apa? anjir jauh banget ke sodong lu bisa malem-malem uka uka hahaha angker ya sampe sodong sob iya lumayan lu pernah ngeliat apaan? engga pas gua yang gua lagi shooting sono waktu itu gua lagi sholat nih iya kan jam di sodong nih? iya di sodong terus? jam berapa ya? pokoknya udah malem tuh pas gua lagi sholat isa tuh terus ada figuran cuy dibawah-bawah teriak-teriak waaah gitu gua pas dibawah apaan nih? dibawah sama figuran lain nih ditaruh di depan gua lagi sholat guenya terus? kayak berhasil di sholatin kesurupan sob ah serius? iya jadi gua lagi sholat gini anjir ditaruh di depan gua di depan gua nih yaudahlah gua cuman ya mungkin dia juga bingung kali mau dibawa kemana kali kan teriak-teriak tuh di lokasi pas ditaruh di depan gua blek diem sob oh iya? diem terus? diem gini tuh stopnya ngeliatin gini ngeliatin lu? iya lu apaan? serem banget gomong disini gua lu tetep baca? gua biasa aja gua sholat aja kan sholat selesai ngeliatin ga? ngeliatin ga? engga lah lu ga ngeliatin dia? kalo boleh gua injek ga boleh ga bercanda ga boleh sob harus oh jadi kebanyakan yang kesurupan tapi diliatin tuh sering juga? banyak yang diliatin mah kalo gua emang engga waktu itu gua ngeliat si Tiffany kalo gue Tiffany siapa sih? jen jen lu ga tau gua belum udah ga ada gua oh maksudnya kembarannya gitu? jadi si jen tuh jadi gua shooting sama jenny iya kan? di salah satu istana lah di sodong waktu itu terus dia tuh udah pulang dari setengah satu sob malem? malem anjirnya gua shooting sama pagi-pagi juga iya di hutan nah setengah tiga itu gua diliatin dia lewat set gitu masih pake gua ga enge gua ga enge gua liat eh Tiffany masih masih ada kan awalnya emang dia sempet pamit pulang aku pulang ya gini-gini udah ga berasa tuh jam setengah satu dia balik setengah dua ada yang gua diliatin tuh setengah dua gua diliatin eh masih ada Tiffany lewat tuh kebelakang kan ada kostum tuh tapi masih satu ruangan gini jadi gua disini gua ngeliat dia gini set gitu anjir dia ke ujung situ gitu kan yaudah gua udah santai terus ada yang nanya eh iya waduh masih Tiffany lagi gini-gini intinya apa nanyain si jen aja nanyain si jen aja terus gua bilang lah itu aja si jen gua bilang gitu pada nengak semua ke gua ah apa aner itu ada tadi barusan pas gua eh ga ada kemana ya jen jen gua panggil kan jen nah lu gila lu kenapa gua bilang kan tadi iya kan si jen udah pulang kagak anjir loh gua liat gua bilang gitu baru banget lewat pake baju yang sama semua kayak gini belum belum liat juga sop anjir gila gue deh lu udah ngasihin nanya gua pastiin gua langsung pastiin iya tif kamu dimana lu bilang gitu kan lu aku baru sampe rumah gua diem sop langsung fek engga kok manggilnya aku kamu emang lu deket juga ga begitu sop engga kalo gua kaya kampret juga ngeri emang nih don trainer man don juan banget kan kalo gua sop 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 jangan ngaco ngaco sop lu nanti paling engga engga lu engga kalo tif kan emang maksudnya kaya si tif si claudia tau kan lu si claudia gatau juga gua makanya itu yang baru baru kan claudia tuh yang dia tutur tuh udah main tutur rutin ularan ya gua justru emang tutur baru kaya 10 episode gua udah cabut gitu sop kan damar bulan tuh pasti tutur awal awal juga iya ada lah pokoknya si claudia tuh pemain juga maksudnya deket deket ya maksudnya dia udah kaya adik gua juga gitu namanya waktu itu kan masih SD juga kan iya masih apa waktu itu kan 6 SD dia masuk iya terus kan kesini-sini yaudah ngobrol sama gede gitu terus sama ketemu sama jen juga jen deket sama claudia gitu orangnya udah gede sop gua emang deket kaya muset ya kacor ya anjir udah iya 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 gua sama pak charlie juga kan aku kamu ya normal aja lah sehuzon jangan sehuzon lah seolah iya iya oke so terus shooting RKS udah selesai sekarang ngapain lagi sekarang gua nyala youtube 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 gua juga nyala terus ee apa namanya lagi bangun ini gua rumpin lah istilahnya di rumpin daerah rumpin bangun apa? ha? bangun rumah tangga iya untuk rumah tangga asik apaan sop kemah gitu ya bukan camping ground gitu jadi kaya apa ee insyaallah nih ya fokusnya ke pertanian perkebunan wih gila agriculture gitu wih keren insyaallah ini baru calon suami idaman mel dengerin mel wih hahahaha kok lu ga aneh hahahaha dia sebut merek mulu nih iya sop raimel kan udah bukan rahasia umum oh iya iya semua orang tuh raimel raimel iya itu kan lagi ngomong itu sama leslar tuh begini sop naik turun hahahaha amin 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 terus kalo dimarahin gua kalo sama email tuh kenapa? kamu tuh apaan sih kalo kaya gitu gausah dong itu kan doa jadi harus aminin aja dulu gitu oh iya 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 amin iya amin lah bener kan lo jaman di trans juga gua tanya yaudah doain aja amin yang baik iya bener engga bukan bukan ke itu maksudnya kaya misalkan eee tentang rezeki gitu kaya rezeki misalkan ada nih rumah nih misalkan nih rumah nih rumah kamu bukan gua bukan rumahku ini mah rumah ini terus diomeli? gua bilang aja itu iya iya aja bilang aminin gitu 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 maksa ya padahal emang bukan ya kan? iya gitu kan iya gitu kan kalo gua kan emang gitu so maksudnya ga 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 ah udah gitu loh iya 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 even itu punya gua juga gua dari dulu biasanya gua ga mau bilang itu punya gue gitu oh iya bener bener rendah gini man ha? trainer manopo tuh rendah diri bukan ga sombong ya bukan rendah diri apa? rendah hati iya rendah hati rendah diri mah itu dong diinjek-injek iya 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 harga diri gua rendah rendah hati rendah hati bener 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 engga oke terus apa lagi sob? kesibukan selain di rumpin? agrikultur ya itu paling fokus jadi lu bolak balik tuh sob? masing ke rumpin dimana sih rumpin maksudnya? rumpin bogor sob ujung sana dulu kita syuting dan rumba putih mana ya? jauh? nah itu kan bogor yang terogosengat-engat tuh nah kalo gua udah mau ke pinggir ya udah mau arah BSD oooh tembus Ciputat sana pamulang iya pinggir-pinggir itu daerah berkembang juga tuh iya menurut gua itu juga pengen bangun pesantren soalnya disitu nah beli tanah cakep tuh sob emang daerahnya bisa aja gua tau tuh menurut gua lu apa? karena itu kan mapnya BSD ke sono sob iya 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 udah banyak soalnya bener ngeblok tanah BSD jadi pasti akan di iya soalnya udah nyampe rumpin sob oh iya? iya tapi keren sih oh iya berkembang tuh daerah pesantren disitu ya kan sekarang udah ada jadi pesantren alhamidiyah itu sob di depok kan sekarang oooh kayaknya pengen kembangin dia disitu bangun juga emang bagus gitu keren-keren bagus berkembang lumayan lah tempat gua nanti iya ajak-ajak gua dong siap lu pengen konten 2 takan motoran kita lagi jadi belom-belom jadi-jadi nih jadi 2 tak gimana lu masih ada tapi? jadi ada tambah koleksi lagi Vespa alhamdulillah sop gua mainannya udah pagi sop tapi ada yangnya klasik 2 takan lu ya? klasik 2 tak gue oh yang baru 4 tak gak terlalu kurang kurang ya mah gua suka juga cuman gimana ya kayak kayak anak kemarin sore gitu baru main motor ya? hahahaha gua sop sekarang Vespa baru ngabers-ngabers pada track mereka loh sob ada pake Vespa gua bilang gila liaran pada main ini ya percuanan lah wujudnya percuanan gua juga diajakin ke temen gua ayo ner kebetulan temen gua kenceng juga sob oh Vespa nya ya? sering pake main juga ayo ner ayo lah gua bilang gua mau gua liat updateannya nih menang nih buset luan motor gua mau gak dia? ngapaan Matic juga? enggak ada hahahaha sombong apaan nih? si jamblang nih ngapaan Mio lu Mio? enggak? udah gua jual sob dulu kalo masih ada Nufo gua gua ajakin deh Nufo gua lu ekstrim banget sob 350cc parah ya itu pake blok apaan sob? 3,5? dari Thailand krak A sampe krak AC terus emang peruntukan untuk Novo? iya terus akhirnya pake Scorpio Oversize 72 72 wah anjay 72 ngeri kan? gila seher ninja gua cuma 59 muset itu udah ga ada enak-enaknya dibawa motor udah begitu sob geter lu turun dari motor lebih parah kayak naik pajai jemeteran kaki gila 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 gokil 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 terus jadi apa selain rumpin motoran masih juga? motoran masih Vespa kebetulan Vespa gua baru jadi kemaren alhamdulillah 2 tak ya? apaan super? bukan tahun 60 VBA VBA? wuh gila mahal tuh ya? engga lah lu banyak abis kesitu juga tuh sampe ke hobi ya? iya iya ga ga juga sih gua kan beli Vespa itu masih murah-murah malah gua udah oh lu belinya udah lama-lama? udah lama lu restorasi gitu sekarang VBA tuh gua dapet tukeran sob sama anak-anak dulu bocah ekstrim lah dia pengen banget punya ekstrim nah gua kan punya Vespa yang panjang tuh ekstrim kinclong ya kan? dia ngeliat wah bang gua pengen banget punya kayak gini 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 terus emang lu punya Vespa apa? gua bilang gitu panjang gitu iya kan yang panjang gua bawa ke lokasi soal gitu oh tukeran sama itu? tukeran sama itu gua bilang lu punya apa? nih bang tapi bobrok saya mau ngebangun modalnya banyak bahan lah ya? iya bahan banget pas gua liat wah ini lu ngambil dari google kali? gua bilang gitu kan lu masih ga percaya ya? ga percaya gua ini bang STNK nya nah STNK ini mah STNK otopad lu karena dia nemenin gua pake otopad jadi gua emang ada otopad pake STNK ya? kagak Vespa otopad oh Vespa otopad iya jadi Vespa dibikin otopad dibikin otopad oke kan gua lagi mogok ceritain nih ban gua kempes kan terus gua ganti dia nongkrong bilang udah udah gapapa gua bisa yaudah gapapa bang gua bantuin nongkrong aja kata gitu gua temenin nongkrong oh yaudah deh udah selesai nongkrong dari obrolan itulah iya ga sengaja udah terus bang saya mau tukeran dong gini gini ini kadang dapet kaya gitu hoki-hokian juga sob ya itu dia alhamdulillah sob rejekir-rejekian ya kan tadinya kan si panjang gua ga mau jual sob karena emang story gua kan padahal kalo lu jual ga senilai itu ya VBA ini iyaa karena emang Vespa pertama gua kan digenta kan lu tau kan iyaa nah itu terus akhirnya oh akhirnya tapi udah gaada tuh Vespa panjang kenangan deh iyaaada sob udah gaada tapi gua udah dapetnya lebih lebih cakep gile makanya sekarang gua ini banget lu rawat banget lah ya iyaa Vespa nya dirawat apalagi kamu Vespa nya dirawat apalagi kamu AAAAAA 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 korek ya kan cewek dulu dikorek korek ya jangan lah iyaa nanti kenceng sob nanti kenceng gua rafi kegedean kenceng iyaa emang motor candai guys candai guys jadi itu ya sobnya kegiatan lu ya motoran hobi masih lu sendiri ngapain sob gua ya di rumah makan muan gila dirumahnya sob abis kan konten youtube lu ga ngajak-ngajak gua dih gua ngajakin lu sob mau motoran kita berduanya ngajarin jadi ah lu mas sob jadilah eh motor lu ada apaan dirumah tinggal apaan iya main aja lah ntar gerumah anjir banyak enggak lah banyak cuman 4 biji sob anjay sama kayak yang gua jelasin waktu di trans masih masih itu ninja r25 ninja lu makan dijual tuh ya terus lagi balik GSX 1000 gua yang dulu yang biru haa itu lu ada yang yang dulu boncengin pacar lu iya anjay hahaha eh iya kan yang di iya 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 rel lenteng aja gitu kan ai 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 lu ini itu balik lagi gesek yang dulu apa beda lagi beda tapi sama tapi sama tipenya yang gitu tipenya sama isi isi lah yaa oke ini perut gua isi sob hahaha hahaha iya bayi lah motoran kita ntar ya sabi sabi lu boncengin email boleh kalo dia mau banyak kayaknya sob yang pada nyuruh boncengin naik via spa email boleh tapi mau si email maulah harus mau dong iya kalo gak mau ya gua paksa ayo hahaha oh di panggu dudukin hehehe panggu di depan apa di belakang di depan dong hahaha ngadepnya ngadepnya ke lu ngadepnya kesono oh ngadep kesana dia yang bawah hahaha gak kagal lah jangan hahaha dia udah bisa belajar motor tentu gua ajarin bisa deh lu bisa metik kali paling metik iya vespa sama susah sob gila iya sih ada gua yang doain balap aja belu vespa susah guset remnya sob gua gabisa karena rem depan gabisa vespa kan gua gua rem depan selalu gua copotin iya makanya gua pake rem kaki terus lu kebalik gua gua rem belakang gua gua copotin semua buset lu gak buat liar kan sentul yang gak perlu rem belakang so gak boleh malah begini-begini iya malah depan ya karena lu harus dua ya susah lah jangan lah sob dia suruh bawa vespa dia suruh bawa beat jago dia hahaha dia bawa beat dia eh waktu itu apa ya metik metik punya siapa lu di rumah email punya email ada tapi kan dia dia kan gak bisa bawa tuh ajarin aku dong iya gua ajarin modus banget deh agak nonton aja nih disini nih kan ada tau deh di vlog email iya 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 ada waktu itu sop nih lama banget pada kadang orang dateng kita gimana nih sob biasa sob kita ngobrol sop ngalur ngidul sop gila nelfon email guys eh eh meng kamu mau makan apa kamu mau makan apa aku mau makan kamu hahaha gampang lah itu sama apa aja hah? jangan gampang apa aja tau kamu suka gitu deh gak boleh sembarangan makannya eh ijiz ijiz kamu suka gitu deh hahaha kamu tuh dari dulu